Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya mau menceritakan sedikit kisahnya Pak Henro Priyono ya kan disini ini adalah mertuanya daripada General Teni Andika Perkasa yang panglima Teni ini saya ambil dari newsberitaislam.org itu dari berita dari media onlinenya news.beritaislam.org judulnya adalah cerita mertua General Andika AM Henro Priyono gagal jadi panglima Teni Gegara sosok ini demikian judulnya kawan berita islam General Teni Purnayurawan Abdullah Mahmud Henro Priyono pernah gagal menjadi panglima abri yang kini disebut panglima TNI Ketika itu General Teni Purnayurawan AM Henro Priyono akan menggantikan General Wiranto pada tahun 1998 lalu pasalnya General Teni Purnayurawan Wiranto saat itu dianggap tak mampu menangani para demonstran kerusuhan penjaraan maupun bakar-bakaran banyak mengakibatkan korban jiwa serta kerugian materi penasihat bidan hankam wakil presiden Lieutenant General Teni Purnayurawan Sintong Panjaitan mengatakan bahwa General Teni Purnayurawan Iranto tidak melakukan tindakan pengamanan jangankan tindakan represif tindakan preventif pun juga tidak ada kata legend Teni Purnayurawan Sintong Panjaitan dalam buku Sintong Panjaitan perjalanan seorang prajurit komando yang ditulis Henro Subreto dikutip Rabu 10 November 2021 BJ Habibi yang menjabat wakil presiden saat itu mendarmandir ke ruang kerja Sintong untuk menanyakan keberadaan pimpinan ABRI yang bertanggung jawab keamanan pada waktu itu Wiranto sedang berada di luar kota atas dasar itulah Sintong menyerangkan agar Wiranto tidak lagi menjabat Panglima ABRI tetapi sebagai Menteri Hankam Henro Priyono diusulkan menjabat Panglima ABRI sebagai wajah baru namun kegagalan Wiranto dalam menangani peristiwa Mei 1998 tidak menjadi pertimbangan Habibi kesan tersebut terhapus saat Wiranto menyapa Habibi untuk melaksanakan sholat id di Masjid Istiqlal dari bolakan Wiranto berbisik agar kelak ia diperkenalkan membantu Habibi di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Batal jadi Panglima ABRI Sintong menghubungi Henro Priyono lewat telepon untuk mengucapkan selamat Sebelumnya susunan Kabinet Reformasi Pembangunan pada masa pemerintahan Habibi Henro Priyono disetujui menjadi Menteri Hankam atau Panglima ABRI menggantikan Wiranto Ketika itu juga terjadi proses peralian Soeharto kepada Habibi Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada bulan Mei 1998 lalu dan digantikan Habibi selaku wakil presiden Nero selamat, selamat, ucap Sintong Lo ada apa bang? Tanya Henro Priyono Tunggulah sebentar lagi Kau akan mendapat tugas penting Lanjut Sintong Beberapa pejabat saat itu juga menelpon pria yang dijuluki Master of Intelligence tersebut Di antaranya Ginanjar Kartasasmita dan Akbar Tanjung yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga kala itu Telepon akmil lulusan akmil 1967 itu masih terus berdering Bahkan Sekretaris Militer Presiden Majen TNI Jasirul Jacop mengucapkan Pak Henro Kepres pengangkatan Bapak sebagai main hankam panglima abri Sudah ditandatangani oleh Pak Habibi Katanya Setelah itu Henro Priyono berangan-angan setelah menelpon Dia juga diberitahu secara resmi telah diangkat sebagai main hankam pangap Atau panglima abri Dia pun langsung menelpon Sintong karena yakin telah diangkat menjadi main hankam atau panglima abri Bang terima kasih Saya diangkat menjadi main hankam atau panglima abri Ucap Henro Priyono Siapa yang bilang Tanya Sintong Itu hanya perkiraan saya saja bang Jawab Mantan doang kuriklat TNI Angkatan Darat ini Yaitu Henro Priyono Sintong hanya tertawa mendengar ucapan Henro Priyono Sintong pun tak berkomentar apapun Betul enggak bang Tanya Henro Priyono Itu enggak tahulah aku Bagaimana saja nanti Kata Sintong sambil berkelakar Presiden Habibi Kemudian memanggil Henro Priyono Untuk memberitahu Bahwa dirinya tidak jadi diangkat sebagai main hankam atau panglima abri Karena telah memutuskan masa jabatan Wiranto diperpanjang 3 bulan Setelah 3 bulan Jabatan main hankam atau panglima abri Akan diserahkan kepada Henro Priyono Namun ternyata dia tidak jadi diangkat sebagai pucuk pimpinan abri Sintong menghiburnya Nro Kalau orang itu cemerlang Dimanapun ia berada Ia akan tetap cemerlang Katanya Dalam kabinet reformasi pembangunan dalam pemerintahan Habibi Henro Priyono mendapat jawatan menteri transmigrasi dan pemikiman Perambah hutan Sedangkan Wiranto tetap menjawat main hankam atau panglima abri Demikian saudaraku Berita yang saya beritakan Bacakan dari News.beritaislam.org Ini saya sudah bacakan ya Oh saya baru tahu ini cerita ini kawan Bahwa Pak Henro Priyono pernah mau dicelongkan jadi panglima abri Dan ternyata Pak Wiranto lanjut 3 bulan Masa jabatan Nah ternyata ini ceritanya ada dari Pak Sintom Panjaitan ya Beliau semua adalah general-general yang hebat Di masanya Nah sekarang kan menjadi pro kontra ini Khususnya Pak Henro Priyono ini kan pro kontra Yang selalu beliau selalu pro kontra Di media sosial Ya kan pastikan semua orang tahu itu Dan saya juga pernah mengkritik beliau ya Terkait masalah Pemerintah mendukung Israel Eh ulangi Pemerintah mendukung Palestina Tetapi Pak Henro Priyono malah Seakan-akan Bangga terhadap Israel Seakan-akan begitu Makanya saya pernah kritik keras beliau Bahwa ya ikutilah kebijakan pemerintah Republik Indonesia Yang mendukung kemerdekaan negara Palestina Nah inilah informasi sekilas kisahnya ya Silakan saudaraku yang ingin Mau menambahkan cerita ini silakan Atau ada yang mau disampaikan Atau mungkin apapun itu Tetap saya berpesan Hindari berita-berita hoax Hindari kebencian Hindari hinaan Hindari cacian Dan makian Hindari merendahkan Maupun meremehkan Ya terima kasih kawan Tetap semangat Kita doakanlah saja Buli-buli semua dalam keadaan sehat Walafiat Dan tetap Memegang tugur prinsip Dalam hal Pancasila Yang kita jaga bersama Dan mudah-mudahan ke depan Tidak ada lagi pernyataan Yang kontroversial Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih kerana menonton!